Pesawat CN-235-220 MPa ini memiliki beberapa keunggulan, yakni dapat lepas landas dengan jarak yang pendek, dengan kondisi landasan yang belum beraspal dan berumput. Mampu terbang selama 8 jam dengan sistem avionik glass cockpit autopilot dan adanya winglet di ujung sayap agar lebih stabil dan irit bahan bakar. Foto Dok TACCU 360 Oster kradar dengan bekerjasama dengan beberapa OEM sebagai penyedia mission system yang kemudian diintegrasikan pada CN-235-220 sehingga dapat mendeteksi target yang kecil sampai 200 Nm. Nautical Mille dan Automatic Identification System AIS, sistem pelacakan otomatis untuk mengidentifikasi kapal sehingga dapat diperoleh posisi objek yang mencurigakan. Foto Dok PT Dirgantara Indonesia pesawat CN-235-220 MPa ini dilengkapi pula dengan forward-looking infrared FLIR untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan target serta mampu merekam situasi di sekitar wilayah terbang untuk evaluasi misi, baik dalam kondisi siang maupun malam hari foto. Dok PT Dirgantara Indonesia pesawat CN-235-220 MPa ini memiliki beberapa keunggulan, yakni dapat lepas landas dengan jarak yang pendek, dengan kondisi landasan yang belum beraspal dan berumput. Mampu terbang selama 8 jam dengan sistem avionik glass cockpit autopilot dan adanya winglet di ujung sayap agar lebih stabil dan irit bahan bakar. Foto Dok PT Dirgantara Indonesia Pesawat CN-235-220 Maritime Patrol Aircraft juga dilengkapi dengan taktikal konsol TACCO 360 OSR teradar dengan bekerjasama dengan beberapa OEM sebagai penyedia mission system yang kemudian diintegrasikan pada CN-235-220 sehingga dapat mendeteksi target yang kecil sampai 200 nm, nautical melee, dan automatic identification system AIS, sistem pelacakan otomatis untuk mengidentifikasi kapal, sehingga dapat diperoleh posisi objek yang mencurigakan. Foto Dok PT Dirgantara Indonesia Pesawat CN-235-220 MPa ini dilengkapi pula dengan forward-looking infrared FLIR untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan target, serta mampu merekam situasi di sekitar wilayah terbang untuk evaluasi misi, baik dalam kondisi siang maupun malam hari foto. Dok PT Dirgantara Indonesia Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo Subianto menyerahkan pesawat karya anak bangsa CN-235-220 MPa Keangkatan Udara Republik Senegal Foto Istimewa, Kementerian Pertahanan Detik.com jadi bagaimana menurut Anda?